hai 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 guys balik lagi di LIMS reptile lihat si puku masih syedinya masih berantakan banget dan kita tetap terus berusaha buat bikin dia Hai syedinya ngebantuin ya syedinya biar cepat selesai kemarin kita udah rendem Hai dan ternyata syedinya masih Hai sulit masih berantakan banget di badannya saat ini sedang gua jemur si puku si pukunya lagi dijemur dan hari ini gua mau ngasih makan juga jadi kita update hari ini ini adalah jemur dan makan bini gua lagi ke pasar jadi nanti gua nitip pakannya karena si puku ini kemarin cuma makan satu mencit gua nggak tahu kenapa dia bosan kalian memencit jadi dia kayak kurang nafsu makan mungkin berpengaruh dari sharingan gagal ini jadi dia agak kurang ngomakan ya tidak kayak seberingas sebelum-sebelumnya Oke kita lihat detail banyak banget kulit kering dan berantakan di badannya ini bisa kita lihat ya rusak Hai kayak jadi silver-silver gitu badannya kita sih bantu ngelupas ngelupas aja kalau ada bagian yang kayak udah mau ngelupas nih kayak gini nih Nah kita bantuin aja si forest bark lagi habis gua cuci dan nunggu kering aja jadi di kandang bener-bener polos tanpa substrate ini dia polos dan si Puhi masih tidur nanti kita lanjut lagi ya guys kita mau ngasih makan hari ini gua dibeliin lele Oke kita update tikus aja apa boleh ya Hai nanti aja deh tikus video selanjutnya biar banyak videonya oke guys si pokok udah dijemur dan kita mau kasih makan lelek sekolahnya dikejutnya 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 selamat menikmati karena lara nya kecil gue ngebuang guys kerauk mesti dibuang buang dulu kepalanya dibuang jadi gampang masuknya si Puhi juga udah nyium bau-bau amis tuh udah mau keluar kandang jadinya oke kita ada dua lele tapi gue potongin dulu palanya ya guys ini si Puhi udah dijemur dan kulitnya juga belum shading nih yang belakang tapi gak hancur-hancur banget sepuku karena masih rapi ya gak ada yang pecah-pecah gitu oke lanjut kita kasih makan biasa nih gini gali guys susah nih kalau udah gagali si puku ini gara-gara shadingan gagal jadi makannya tuh kurang biasanya kan hajar-hajar ya makanan sekarang tuh rada males dia ntar kali ya kita sih ngikutin dia aja oke ntar kita lanjut oke nih si Puhi udah selesai berjemurnya kita kasih makan ya guys lihat nih sistem eh gue sebelumnya gue pengen ngeliatin sistem kayak gue buka pintu ini gue udah ganjel pintunya dengan dua lapis ini dua lapis gue udah gak jadi guys jadi dia ngedorong loh ngedorong pintu ini udah gue lapis dua bahan jadi agak keras pintunya mungkin dia nanti udah mulai kesulitan mungkin nanti dia bakalan cari cara lain ya gak jadi deh lanjut ngasih makan si Puhi ya jangan makan di tempat kotor dong jadi mungkin nanti gue bakalan strategiin jadwal makan ya guys karena shadingannya mulai berantakan banget mungkin nanti gue bakalan concern ke seberapa lama gue bakalan ngasih makan mereka mungkin makan besar nanti ada di Sabtu atau Minggu karena gue sempet libur kerja dan alhamdulillah udah kerja lagi nih udah bisa beli makanan lagi guys kemarin gue sempet dirumahkan gitu ya pandemi kayak gini dirumahkan dua bulan tanpa gaji gila untungnya gue terselamatkan dengan gue ngeberi tikus makanya tuh penting banget ngeberi tikus ya guys maksudnya lo punya cadangan makanan tuh di rumah buat hewan-hewan pelayanan kalian nih jangan sampai lo udah pandemi gini lo gak kerja terus lo gak punya cadangan makanan hasilnya hewan-hewan lo juga gak bisa makan dengan benar gitu kasian jadi ini hari Minggu gue mau ngasih mereka makan full nanti hari biasa baru gue kasih makan mencit palingan dua hari sekali ya dua hari sekali satu mencit aja oke gue kasih satu lagi deh si puku alhamdulillah banget nih makannya tetep oke banget walaupun gagal shading gak kayak puhi ya berantakan tuh dia makannya gak mau makan dan sebagainya terus kalau kalian beli lelek nih beli usahain belinya yang kecil aja ya jadi gak usah dipotong ribet langsung hub aja langsung abis sushi apalagi ya ini kayak apa ya dejavu lagi gue miara tegu seukuran kayak gini karena sempet beberapa kali juga tegu gue ditawar gitu kan dulu juga gue gitu miara tegu pengen niatnya ngebreed gak jadi-jadi guanya stress maksudnya gue gak sabar gitu ya jadi sabar tuh penting banget dalam semua hal sih gak miara tegu doang lu pekerjaan lu yang lagi usaha lu yang lagi mendekati wanita sabarlah penting dan semut-semut mulai mengerubungi seperti biasa di tempat gue ada jejak makanan dikit semut merah lagi nih yaitu guys perih nih kalau digigit tempat gue tuh sangat gak tau ya animal friendly jadi ada makanan dikit bau-bau makanan dikit langsung ngerubung oke tinggal satu nih buat si puku tapi dia manas banget makan coba kita tawarin lagi ya gak mau guys tetep gak mau apa ya adeknya pdn kita mau ngebahas apalagi ya guys di video selanjutnya lu kalau punya ide komen deh mau buka pintu guys kalau punya ide komen-komen ya guys gue bingungnya bikin apa gue update-update gini yang terus jadi lu kalau punya ide silahkan memberikan ide cemerlang kalian ayo gak mau guys bentar lah kita coba lagi ya aduh oh iya buat kalian yang suka dengan konten-konten hewan kalian jangan lupa tuh masuk ke kontennya firman ugama kemarin abis main dari sini kan seru tuh guys konten-kontennya di support di subscribe ditonton videonya jangan lupa subscribe juga limbs reptile jadi kita udahin aja video untuk saat ini karena gue bingung mau ngebahas apa lagi gue nungguin yang jelas gue sangat menunggu proses shading ini selesai untuk tegot ego gue ini dan semoga memang bisa cepat selesai dan kita tunggu juga waktunya nge-breeding jadi banyak orang kemarin sempet bang bikin dong proses breeding gue cuman ngasih tau aja disini gue seperti kalian juga gue bukan expert gue belajar juga melihara sambil belajar disini ya dan semoga bisa sampai proses breeding nih tegotegonya ya biar kita bisa belajar disini jadi kemungkinan besar jika terjadi kesalahan itu gue yang ngalamin kesalahannya jadi kalian yang nyaksiin ini bisa mengambil kebaikan-kebaikan di video ini misalnya gue salah nih saat shadingan gagal gini nah kalian jangan ngikutin gue ya maksudnya kalian punya strategi sendiri buat ngurusin shadingan tegotego kalian nah gue adalah proses gagalnya kalau di shading ini kegagalan apalagi nanti yang bakalan gue dapet di video-video selanjutnya yang gue bikin itu mungkin mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kalian melihara tegot kalian di rumah semoga bisa sampai cepat breeding dan bisa sharing bermanfaat ya sharingan bermanfaat buat kalian yang melihara tegot oke gitu dulu info dari gue kita ketemu lagi di video selanjutnya dah dah selamat menikmati